Pemirsa untuk mencegah kelas terbaru dari obyek wisata, Parat Gabungan menggelar razia protokol kesehatan di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di Pantai Ancol mencapai 25.000 orang. Pemirsa meski angka penambahan kasus COVID-19, ini sempat berada di angka yang cukup tinggi, yakni di angka 8.000 orang beberapa waktu lalu. Namun atusiasma yang juga cukup tinggi masih terlihat di kawasan Pantai Ancol pada akhir pekan ini. Masyarakat masih memanfaatkan libur akhir pekan mereka bersama keluarga dan juga kerabatnya. Dari pantauan kami pada pagi tadi, sudah banyak yang mematuhi protokol kesehatan, namun juga masih ada saja orang yang tidak memakai masker dengan baik dan benar. Kemudian juga pembatasan, sejumlah pembatasan ini masih terus dilakukan oleh pihak Ancol, diantaranya pemirsa dengan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung yang kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas keseluruhan. Kemudian juga pemesanan tiket, kini sudah melalui online, dan buka-tutup pintu pengunjung. Ini dilakukan jika di dalam kawasan Ancol ini kondisinya sudah tidak kondusif atau sudah memenuhi kapasitas. Edukasi untuk mematuhi protokol kesehatan juga terus dilakukan, seperti pagi tadi dari TNI, kemudian Satpol PP, dan juga Satgas Perubahan Perilaku dari Kelurahan Ancol ini melakukan berkeliling begitu di kawasan Ancol untuk memberikan himbauan agar wisatawan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tentunya pemirsa tidak henti-hentinya kami juga terus mehimbau Anda dimanapun berada untuk tetap melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Dari Jakarta, di Saabora, Edi Nugroho, Freddy Budiman, AI News melaporkan.